Sebelum lanjut tonton video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Samudera terlihat tenang dari atas tekjung, angin laut menerpa dari arah burutan, terasa semilir beras mengembangkan layar dengan gagahnya. Langit terlihat cerah, biru dan indah, awan tipis menggantung di angkasa. Batas langit biru itu, di suatu titik menyapu dengan birunya samudera. Tak terlihat sama sekali adanya daratan. Seolah semesta hanya dipenuhi samudera dan bentangan cakrawala. Tujuh buah layar berkibar, dihempas angin timur yang membawa Jung terus bergerak selatan. Beberapa anak buah Jung, tengah sibuk dengan kegiatan masing-masing. Dua minggu sudah, Jung itu berlayar mengarungi samudera. Selepas bertolak dari Tumasek, tak sekalipun Jung berlabuh di Dermaga. Tujuannya hanyalah Jawa. Sebelum sampai di Jawa, tampaknya Jung berbendera Malaka ini tak akan menepi ke daratan. Hendusan angin timur yang kencang membantunya bergerak lebih cepat. Dua minggu telah terlampaui, tinggal satu minggu lebih lagi untuk sampai ke Jawa. Paling lambat, dalam rentan waktu satu bulan, semenjak bertolak dari Tumasek, tanah Jawa sudah bisa dicejati. Tiga orang berjubah putih, tampak berdiri di atas deck. Ketiga-tiganya, menatap riak samudera yang membentang di depan mereka. Tinggal satu minggu lagi, ucap salah seorang dari mereka. Walau berasnya angin, sempat membuat suara itu terdengar lamat-lamat. Namun bagi dua orang yang berdiri tak jauh darinya, kalimat yang baru terucap itu cukup bisa ditangkap. Salah satu dari mereka menghela nafas. Matanya menerawang. Semoga Allah melindungi saudara-saudara kita di sana. Dua orang yang lain menoleh. Melihat orang yang barusan berucap. Tak ada kata yang keluar dari keduanya. Ketiga orang ini, tak lain adalah Kratuan, Cuetri, dan Traunit. Mereka berhasil berlayar dengan perahu kecil dari pantai kampung Som hingga tiba di pantai timur hujung negini. Dari pantai timur semenanjung tempat orang-orang Melayu tinggal itu, mereka lantas menyusuri pantai menuju selatan. Selama seminggu, mereka terus berada di atas perahu, mengandalkan perbekalan makanan yang dibawa dari Kamboja, hingga pada hari yang ketujuh. Sampai juga mereka di pulau Tumasik, yang terletak di sebelah selatan semenanjung hujung Medini. Manakala telah tiba di Tumasik, mereka bergegas mencari tumpangan Jung milik para saudagar yang tidak berlayar ke Jawa. Banyak Jung yang bertolak dari Tumasik, namun hanya Jung milik saudagar Malaka yang kebetulan singgah di Tumasik, yang mau ditumpangi mereka. Dan akhirnya, dengan menumpang Jung milik saudagar Malaka yang hendak menuju Jawa, Keinginan Tratuan, Cuetri, dan Traumni untuk menempuh perjalanan ke Majapahit pun terlaksana. Hari itu, tepat hari ke-14, mereka menempuh perjalanan laut. Pagi baru saja menjelang, ketika mereka memutuskan untuk sekedar menikmati pemandangan samudera yang terhampar di mana-mana. Walau mata mereka menatap bentangan air yang membiru, namun benak mereka penuh dengan pikiran tentang keadaan guru mereka. Juga teman-teman santri lain yang kini tengah meringkuk di ruang penjara. Seekor ikan meloncat ke atas air, disusul beberapa ikan lainnya. Pemandangan barusan, sempat membuyarkan lamunan tiga orang yang tengah bersandar di atas dek jung. Lamunan mereka benar-benar buyar. Manakala dari kejauhan, mereka melihat titik kecil yang semakin membesar. Titik itu adalah ada tiang layar sebuah jung lain. Posisinya tepat berlawanan dengan arah jung mereka. Rupanya, ada jung serupa yang tengah berlayar. melihat tiang-tiang yang sepi dari bentangan layar. Bisa dipastikan, jung itu sengaja memperlambat gerak lajunya. Rupanya, beberapa anak buah jung yang bertugas sebagai tukang gantung layar, juga melihat keberadaan jung yang tengah menggulung layar itu. Cepat beberapa dari mereka naik ke tangga-tangga yang menggelantung di sisi tiang layar. Ada tiga orang yang naik ke atas dengan tangkasnya. Satu di antara mereka, memegang kaca pembesar yang mampu mengamati benda yang ada di kejauhan dengan jelas. Beberapa saat, anak buah jung yang memegang kaca pembesar berbentuk tropong panjang itu, sibuk mengamati. Detik berikutnya, terdengar teriakan keras darinya. Lanun! Ada jung lanun di depan. Sontak, mendengar teriakan anak buah jung yang masih bertengger di sisi tiang layar itu. Para penumpang jung langsung gempar. Para penumpang yang kebanyakan terdiri dari orang-orang Malaka itu berteriak-teriak. Saling memperingatkan satu sama lain. Tak berapa lama kemudian, pemilik jung keluar dari rumah jung. Matanya memicing memperhatikan jung yang berada di depan. Ikat kepalanya, berkibar-kibar tertiup angin. Dan sembari terus memperhatikan titik hitam yang kian membesar di depan. Diam-diam, diraihnya kris yang terselip di perutnya. Titik hitam itu semakin jelas terlihat. Posisinya tepat berada di depan jung mereka. Mata pemilik jung itu mendadak membesar. Ketika dilihatnya moncong meriam terarah ke jung miliknya. Putar kemudi. Teriak pemilik jung tiba-tiba. Dari jarak yang masih memungkinkan. Secepatnya jurul mudi jung memutar haluan kemudi untuk membelokkan arah jung agar bergerak menjauh dari jung lanun yang tengah siap memuntahkan mimis meriam. Namun terlambat. Ledakan terdengar dan sebuah bola besi sebesar kepala manusia meluncur beras melabrak kubuh jung. Bunyi bagian jung yang terhantam bola besi itu memekakkan telinga. Bagian jung yang terkena bola besi itu jebol seketika. Siapkan meriam. Pemilik jung memekik keras melihat lambung jungnya jebol terlanda mimis meriam. Namun mimis yang lain telah melabrak salah satu tiang layarnya. Tiang yang terhantam mimis meriam bergerak patah. Para awak jung panik menghindari tumbangnya tiang layar itu. Gerakan jung terganggu akibat patahnya sebuah tiang. Pemilik jung menggeram. Namun tidak ada waktu untuk berpikir lama ketika melihat beberapa perahu kecil yang telah keluar dari jung para lanung. Beberapa orang yang tengah mendayung perahu itu mendekati jung dari Malaka. Di tangan mereka telah terhunus pedang-pedang tajam yang sudah dikeluarkan dari sarungnya. Jangan biarkan mereka naik ke atas. Kembali sang pemilik jung berteriak. Para anak buah jung kini segera mencabut senjatanya masing-masing. Keadaan di atas dek tampak panik dan ribut. Beberapa di antaranya telah siap dengan panah yang telah dipentangkan. Di bawah, di tengah gerak jung yang melambat. Tampak perahu-perahu kecil merapat. Susul menyusul ke badan jung dari Malaka. Mereka membawa tangga kayu panjang yang sengaja dibawa untuk bisa naik ke atas dek. Tangga itu terbentuk dari sebuah kayu tunggal. Dengan anak-anak tangga yang menyembul. Di sisi kiri dan kanannya. Tidak seperti tangga biasa yang terbuat dari dua buah kayu panjang. Dengan anak-anak tangga yang berderet di antara keduanya. Sebuah tangga ditatakan di badan jung. Seorang lanung tampak berusaha menaiki tangga. Namun, sebatang anak panah sigap meluncur mengarah tubuhnya. Tepat, tubuh yang hendak naik itu tumbang dengan anak panah menancap di badannya. Darah segar keluar mengiringi jatuhnya tubuh itu ke atas perahunya. Kemakian dan umpatan terdengar dari bawah. Namun, di sisi yang lain. Anak tangga serupa juga telah ditatakan. Seorang lanung berusaha naik ke atas. Anak buah jung malaka siap melepaskan anak panah. Namun terlambat. Sebuah anak panah lain meluncur dari bawah menangkap tepat di lehernya. Cerit kesakitan terdengar mengiringi jatuhnya tubuh itu detek jung dengan darah yang mengalir beras. Anak panah berhamburan dari bawah dan dari atas. Mencari sasaran. Satu dua kali tembakan meriam membuat keadaan jung semakin koyak-moyak. Anjing. Teriak anak buah jung malaka yang lain. Balas serangan. Pemilik jung berteriak dengan marah. Terdengar suara meriam dari jung malaka. Sebuah bola besi meluncur mengarah jung para lanung. Meleset. Boboh. Tolol. Pemilik jung memaki-maki. Namun pada tembakan kedua. Bola besi itu meluncur melabrak badan jung milik para lanung. Lambung jung itu terhantam telak. Namun tidak menimbulkan kerusakan yang berarti. Jung para lanung memang dirancang khusus ketebalannya. Jung-jung seperti ini. Biasanya dimiliki oleh orang Jawa. Namun. Jika mendengar umpatan dan cacian para lanung. Jelas mereka bukan dari Jawa. Sepertinya. Mereka adalah para lanung Palembang. Melihat situasi yang sedemikian kacau. Teratuan. Cuetri. Dan traumit. Segera bertindak sigap. Dicabutnya senjata yang terselip di pinggang mereka. Oho jalan halaikat. Drain jeb tamak masuk. Desis teratuan. Perahu-perahu kecil para lanung. Semakin banyak yang merapat di lambung jung. Masing-masing dari mereka. Membawa tangga yang lantas ditatakan di tubuh jung. Satu dua dari mereka berhasil naik. Namun baru saja naik ke atas. Tebasan senjata sudah menyambut mereka. Seorang lanung terbabat lehernya hingga nyaris putus. Darah menyembur mengiringi jerit kesakitannya. Tubuh itu menggelepar amduk di dek jung. Tetapi bagaimanapun beberapa lanung telah berhasil melompat ke atas dek. Pertempuran senjata segera tergelar. Salah seorang lanung langsung menyerang Trongnik dengan pedangnya. Trongnik pun sigap. Papasan pedang itu ditangkisnya. Bunyi pedang yang berhentik. Serentak diiringi letikan api. Gila. Teriak teratuan. Sigap dia memutar pedangnya. Silat campah mulai dimainkannya. Wong campoh. Ejek seorang lanung sembari terkekeh melihat gerakan silat ratuan. Cewetri dan truongnik. Diam. Bentak ratuan sembari menyerang ganas. Lanung itu mendelik melihat kelebatan pedang orang campah di depannya. Tawanya mendadak terhenti. Kini ganti matian yang terdengar. Yang tengah mendapat serangan segera memutar pedangnya. Menangkis sabetan yang mengarah leher. Gentingan terdengar. Api memercik. Tidak cukup sekali. Gentingan berturut-turut terdengar memekakkan telinga. Beberapa bagian tubuh berhasil selamat dari kecaran pedang tajam teratuan. Lanung itu menggeram marah. Di sisi lain banyak lanung yang sudah naik ke atas dek. Pertempuran semakin sengit. Orang-orang Malaka yang sudah bersiap dengan senjata masing-masing. Segera menyambut para lanung yang sudah berlompatan ke atas dekjung mereka. Bentakan dan makian terdengar di sana-sini. Cerit kesakitan. Kadang menyelingi seiring tumpahnya darah segar. Yang membasahi dekjung. Bahkan sudah ada beberapa tubuh tumbang dengan luka mengangat. Pagi itu. Di tengah hamparan samudera luas yang jauh dari daratan. Pertempuran berdarah terjadi. Pedang. Teris. Anak panah. Berkelebat mencari mangsa. Beberapa lanung mencoba mendobrak rumah Jum. Mereka mengincar harta benda yang ada di sana. Pintu rumah Jum terkunci dari dalam. Itu artinya. Di dalam sana. Ada beberapa anak buah Jum yang menjaga dan mengunci pintu. Satu dua lanung mengayunkan kapaknya. Hendak menjebol pintu rumah Jum yang terbuat dari kayu. Melihatnya. Saudagar pemilik Jum. Yang tengah sibuk bertempur dengan beberapa lanung. Berteriak geram. Jangan harap kalian bisa mengambil barang-barangku. Dia berlari menghampiri para lanung yang sibuk menjebol pintu. Dalam jarak dua tombak. Dia melompat dengan keris terarah ke tubuh salah seorang lanung. Tepat. Keris itu menancap dalam. Karena gerak daya lompatan yang sedemikian cepat. Lanung itu memekik. Darahnya muncrat membasahi pintu kayu yang hendak jebolnya. Melihat hal itu. Lanung yang lain memekik garang. Pedangnya terarah ke leher sang saw gagar. Tuan. Awas. Teriakan keras itu mengagetkan sang saw gagar. Namun dia kesulitan mencabut keris yang menancap di punggung lanung. Sabetan pedang telah terarah ke lehernya. Dan. Terang. Sebilah pedang terlontar menghantam kelebatan pedang yang mengarah ke lehernya. Gerak serangan itu terpental. Pedang lain dilemparkan dan tepat menangkis ayunan itu. Sang saw gagar terkesiap. Dia menoleh melihat orang yang baru saja menyelamatkan nyawanya. Tampak teruang mit. Si orang campah memperhatikannya dengan tegang. Teruang mit lantas melompat. Diraihnya sebuah pedang yang terbeletak di bed. Kemudian dengan tepat luar biasa. Ditebaskannya pedang itu ke leher sang lanung. Lanung yang masih terkedik karena serangannya digagalkan oleh lemparan pedang teruang mit itu menggelik. Cepat diselamatkannya lehernya dengan menundukkan kepala. Namun dia kalah cepat dengan gerakan orang campah itu. Dalam satu kali tebas. Kepalanya terputus dari badan. Darah muncrat mengiringi kepalanya yang menggelinding di lantai deng. Anjing. Tumpat seorang lanung yang melihat kepala tawanya terpenggal. Dilihatnya peruang mit masih menggenggam pedang yang berlumuran darah. Dia mengayunkan pedangnya. Memapas tubuh peruang mit. Peruang mit sigap. Dia memutar gerakan pedangnya untuk menangkis. Bunyi dentingan terdengar. Api meletik dari benturan logam tajam itu. Kaki teruang mit sigap menyapu kaki sang penyerang. Yang tengah dilanda kemarahan tak menyangka kalau kakinya mendapat sapuan. Taruan saja. Dia limbung dan jatuh ke samping. Bunyi gedebuk tubuhnya terdengar keras. Baru saja dia hendak bangkit. Pedang di tangan teruang mit. Telah terayun ke perutnya. Usus sang lanun terburai keluar. Darah menyemburat mengiringi tubuhnya yang tercacah pedang. Teruang mit memalingkan wajahnya dengan perasan yang ngeri. Namun, dia cepat memutar pedang kembali. Ketika mendapati sebuah tikaman terarah ke dadanya. Di sana, agak ke bawah. Sang saudagar telah berhasil menarik keluar kerisnya dari punggung silanun. Tubuh yang sudah menjadi mayat itu ditendangnya dan jatuh menelungkup. Sejenak matanya mengawasi pertempuran yang menyengit. Saudagar malaka itu menggeram. Cepat dia melompat ke atas dan mengamuk bagai banteng terluka. Kerisnya mencicit mencari mangsa. Namun, sebuah anak panah menancap tepat di bahunya. Saudagar itu mengerit keras. Matanya melotot merah. Marah. Dilihatnya seorang lanun tengah bertengger di salah satu tiang layar. Sesekali tangannya terentang melepaskan anak panah. Mata sang saudagar mendelik geram. Lanun itu kini sudah siap dengan anak panahnya yang lain. Sang saudagar terkejut. Cepat dia bergerak merundukkan tubuhnya. Sebatang anak panah meluncur dan berhasil dihindarinya. Melihat sang saudagar tengah terancam oleh sebuah serbuan anak panah. Keratuan mendengus. Cepat diraihnya sepotong kayu. Patahan tiang dan dengan sekuat tenaga. Dilemparkannya kayu itu mengarah ke lanun yang ada di atas. Lanun yang tengah berfokus tidak melepaskan anak panahnya ke tubuh sang saudagar. Tak menyangka jika ada sepotong kayu meluncur ke tubuhnya. Potongan kayu itu telah menghantam dahinya. Dia memekik kesakitan. Tubuhnya limbung dan jatuh ke bawah. Belum sempat bangkit. Beberapa keris orang Malaka telah menancap di tubuhnya. Dia mengejang dan sekarat. Tertusuki keris orang-orang Malaka. Namun ternyata pasukan lanun bertambah jumlahnya. Satu demi satu mereka berhasil naik ke dek. Jumlah mereka semakin banyak. Saudagar Malaka tampak merimis kesakitan menahan ngeri di bahunya. Yang terluka oleh sebatan anak panah. Kebetulan posisinya berdekatan dengan keratuan. Terima kasih. Gesis saudagar itu. Keratuan menoleh. Dan tak bereaksi sama sekali. Karena perhatiannya tersita oleh para lanun yang makin memenuhi jum. Anak buah jum mulai kewalahan. Banyak di antara mereka yang sekarang terpapas senjata para lanun. Tak sedikit pula yang nekat menceburkan diri ke laut. Awak jum dan para penumpangnya sudah sangat terbesar. Coetri berlari mendekat dan berteriak. Kita harus mencebur ke laut. Kita rampas salah satu perahu lanun itu. Dan segera meninggalkan tempat ini. Kalau tidak ingin mati. Teratuan memicinkan mata. Pedangnya masih melintang di depan gada. Dia termangu-mangu. Teruangnit berlari mendekat. Napasnya terengah-engah. Kita harus cepat menyelamatkan diri sebelum terlambat. Seru teruangnit. Teratuan ragu. Mendadak sang saudagar menyelah. Apa yang kalian katakan? Teratuan. Teratuan, Coetri, dan Teruangnit memperhatikan sang saudagar yang menahan nyeri di bahunya. Mereka tadi berbicara dengan bahasa campah. Sudah pasti saudagar tidak paham. Teratuan segera berkata. Tuan, kita harus segera mencebur ke laut. Merebut perahu mereka. Dan secepatnya meninggalkan tempat ini. Sang saudagar terdiam. Matanya liar memperhatikan suasana sekeliling. Seorang lanun menyerangnya. Teratuan menggeram marah. Pertempuran terjadi lagi di tempat itu. Coetri mendekat ke arah saudagar. Jika Tuan mau, kita bisa mencebur ke laut sekarang. Saudagar malaka itu ragu-ragu. Namun, sedetik kemudian dia berkata. Ambil perbekalan makan secukupnya. Kita harus menuju rumah Jung terlebih dahulu. Coetri menganggu. Teratuan masih sibuk melayani seorang lanun. Teruangnit berteriak. Tinggalkan. Kita masuk ke rumah Jung sekarang. Teratuan paham. Segera dia menyabet-nyabetkan pedangnya. Sekeras-kerasnya. Lanun itu kelabakan. Beberapa kali dia sempat menghindar. Namun pada tebasan yang kesekian, lambungnya terkena. Darah merembes keluar. Teratuan segera berpaling garingnya. Cepat dia berlari menuju pintu rumah Jung. Di sana, sang saudagar berteriak keras. Buka. Ini aku. Dari dalam, pintu rumah Jung bergerak terbuka. Ada sekitar empat orang anak buah Jung di sana. Tampak cemas menjaga barang-barang berharga. Sang saudagar menerobos masuk. Diikuti Coetri dan Teruangnit. Teratuan bergerak sikap. Dia segera ikut menyelinap ke dalam. Di dalam, sang saudagar memilih-milih barang yang paling berharga. Termasuk peti berisi uang. Bantu aku membawa beberapa barang berharga ini. Perintah sang saudagar kepada empat anak buah Jung. Berikut tiga santri campak. Masing-masing segera bergerak menerima beberapa barang yang dilemparkan sang saudagar. Ambil karung. Teriak teratuan. Seorang anak buah Jung cepat menghampiri sebuah karung yang berisi pakaian. Dibukanya karung itu dan segera dibaliknya. Seluruh pakaian terhambur keluar. Karung yang sudah kosong segera dilemparkan ke arah teratuan. Teratuan sigap menerima dan membuka karung itu. Coetri dan Teruang Mit langsung mengisi karung yang dibuka teratuan. Manakala dua karung sudah terisi penuh. Teratuan memperingatkan. Cukup, Tuan. Kita tidak bisa membawa semuanya. Saudagar Malaka itu menatap teratuan. Kemudian memperhatikan dua karung yang penuh berisi benda-benda logam mulia. Bercampur beberapa kain sutra dan berbagai barang berharga lainnya. Saudagar itu kurung tidak memasukkan sebuah keramik jina yang tampaknya mahal. Cepat dia membuka pintu geladak yang ada di tengah ruangan. Mereka bertujuh segera mengikuti sang saudagar. Setibanya di geladak bawah, saudagar itu berteriak. Bahwa bekal makanan sebanyak-banyaknya. Setukupnya, Coetri menukas. Empat anak buah jung bergegas mengambil beberapa ikan yang diasinkan. Buah-buahan segar dan sayur-mayur yang lain. Yang terpenting adalah alat pancing, kayu bakar, dan pemantik api. Tak perlu membawa banyak sayur. Tata teratuan. Kepanikan memang membuat semua tidak bisa berpikir wajar. Seorang anak buah jung menyambar dua buah alat pancing. Seorang lagi merauk kayu bakar kering dan beberapa pemantik api yang terdiri dari akar-akaran. Dari atas, terdengar bunyi pintu rumah jung yang didobrak. Waktu kita tak banyak. Kita akan kalah cepat. Terlalu banyak barang yang kita bawa. Teruang ini terdiam sejenak. Sejurus kemudian, dia menumpahkan minyak kelapa ke geladak. Apa yang kamu lakukan? Bentak saudagar Malaka. Teruang ini tak menjawab. Segera dia meraih beberapa kayu kering dan akar-akaran yang berguna untuk menyalakan api. Setidaknya, dengan membakar tempat ini, mereka akan terhalang untuk mengejar kita. Desist Teruang ini, tanpa menoleh sedikitpun. Tangannya sibuk memutar-mutar kayu untuk membuat api. Saudagar Malaka itu hendak mencegah. Namun, teratuan dan cuetri bergerak cepat membantu truang nip. sekejap asap mulai mengepul. Tak lama berselang, letikan-letikan api mulai terlihat. Letikan api itu segera membesar ketika bertemu minyak kelapa murni. Tepat pada saat itu, beberapa lanun berhasil memasuki geladak. Teratuan melemparkan pedangnya ke arah mereka. Seorang lanun memekik manakala pedang itu tertancap di perutnya. Kita ke arah mana sekarang? Tanya teratuan dengan suara memekik. Sangsau dagar panik melihat api yang membesar. Asap mengepul menyesakkan gagar. Sangsau dagar segera bergerak ke arah samping. Di sana ada pintu tembus yang menghubungkan geladak dengan dek belakang. Tuan, Anda beserta empat anak buah Anda segera melompat sembari membawa barang-barang di dalam karun. Biar kami bertiga yang mengamankan. Sau dagar malaka itu menggelik, lantas mengangguk. Dia serahkan keris di tangannya kepada teratuan yang tak bersenjata. Teratuan menerimanya. Pintu penghubung antara geladak dengan dek belakang segera dibuka. Teratuan yang muncul pertama kali. Begitu muncul, dia langsung mengamuk. Kemunculannya yang tiba-tiba membuat lanun geladapan. Satu dua di antara mereka memaki-maki manakala punggung maupun bagian tubuh mereka terbabat keris teratuan. Sang saudagar lantas muncul. disusul dua anak buahnya. Tua anak buah cung yang lain dan terakhir teruang mit. Begitu saudagar dan empat anak buahnya sudah berdiri di atas dek. Teratuan, cuetri, dan truang mit segera mengelilingi mereka untuk melindungi. Beberapa lanun menyerang. Teratuan, cuetri, dan truang mit sigat. Silat campah yang mereka punyai terbukti ampuh. Sejauh ini tak sekalipun lingkaran yang mereka buat tertembus serangan musuh. Sang saudagar berdiri di pinggiran dek lantas melompat disusul dua anak buahnya. Dua anak buah yang lain menyusul. Kini tinggal tiga santri campah yang masih bertahan. Teratuan kamu lompat dulu permainan krismu payah. Kamu tak pintar membawa senjata Jawa itu. Teriak cuetri. Teratuan menganggu lantas membalikkan tubuh dan melompat ke laut. Cuetri dan truang mit mulai kewalahan. Saatnya kita aku atau kamu dulu tanya truang mit kepada cuetri. Cuetri ragu. Perhatiannya sedikit lengah. Cuetri awas. Bentak truang mit. Mata cuetri mendelik ketika kelebatan pedang mengarah geras ke lambungnya. Pedang itu mengena telak di sana. Cuetri mengerang kesakitan. truang mit cepat lompat. Teriak cuetri menggeram menahan sakit. Truang mit panik cepat lompat kataku. Teriak cuetri kembali. Truang mit ragu cepat lompat. Bentak cuetri dia mengamuk dengan perut terluka. Darah merembes membasahi kakinya. Teruang mit bimbang. Cuetri suara teruang mit tertahan. Jangan pikirkan aku. Pikirkan saudara-saudara kita yang lain. Cepat lompat Allahuakbar. Cuetri mengamuk bagai banteng terluka. Teruang mit tak tega melihatnya. Beberapa sahabatan pedang mengenai tubuh temannya itu. Matanya berkaca-kaca. Engkau sahib saudaraku. Bisiknya dengan suara bergetar. Teruang mit segera melompat ke laut. Di atas dek cuetri meregang nyawa dengan tubuh koyak-moyak bersimbah darah. Beberapa lanum berteriak sambil menudin-mudin saudagar malaka dan beberapa orang yang berenang menuju sebuah perahu yang hanya dinaiki dua orang lanum. Teruang mit dengan dada yang panas berenang cepat. Begitu sudah dekat dengan perahu cepat dia menyelam ke bawah. Orang campah terkenal lihai jika berada di dalam air. Dua orang lanun yang menyadari bahaya yang tengah mendekat segera berdiri. Beberapa perahu yang lain segera didayung memberikan bantuan. Dua orang yang tengah bersiaga dikejutkan oleh munculnya truang mit dari dalam air sembari menyabetkan pedangnya. Mata kaki salah seorang lanun terpapas pedang. Lanun itu terjungkal dan jatuh ke laut. Teratuan mengikuti jejak truang mit. Dia menyelam ke dalam air dan muncul tiba-tiba sembari menyabetkan krisnya ke kaki lanun yang tersisa di perahunya. Sabetan krisnya berhasil dimentahkan dengan tangkisan. Teratuan memekik ketika krisnya terlepas dari genggamannya. Cepat teratuan menyelam kembali dan menggoyang-goyang perahu dari dalam air. Lanun yang berdiri di atas perahu hilang keseimbangan dan tercebur ke laut. Tubuhnya langsung disambar Sabetan Pedang oleh anak buah saudagar Malaka yang tengah berenang. Air laut di sekitar tubuhnya seketika memerah. Di sisi lain teruang lit tengah bergulat dengan lanun yang tadi berhasil digatuhkannya dari perahu. Keduanya timbul tenggelam. Saudagar Malaka bersama tiga anak buahnya bergegas menaiki perahu yang telah kosong. Teratuan dan satu anak buah jung lainnya lantas menyusul menaiki perahu. Teruang nit masih sibuk bertempur di tengah samudera. Ternyata teruang nit tampak lebih lihai jika bertarung di air. Sebentar saja tubuh lanun itu mengambang dengan luka robek di lehernya. Cepat naik teriak teratuan kepadanya. Teruang nit berenang sekuat tenaga menghampiri perahu yang sudah digayung. Sekejap saja tubuhnya telah berhasil naik ke perahu. Dia segera meraih dayung dan membantu mendayung perahu setepatnya. perahu lanun mengejar mereka namun terdengar teriakan dari arah jung. Biarkan padamkan api di atas jung. Mendengar teriakan itu mereka segera putar haluan. Di sana di atas jung malaka asap hitam membumbung tinggi. Para lanun sibuk memadamkan api yang mulai melahap rumah jung. Saudagar malaka menatap jung miliknya dari kejauhan dengan tatapan kosong. Teratuan dan teruang nit menitikkan air mata. teratuan dan menitikkan teratuan yang teratuan 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 di atas